Dikatakan Kohaku yang bagus bila ia memiliki warna merah terang dan putih bersih tak kekuningan. Kemudian untuk Showa, memiliki warna dasar hitam pekat dengan merah kontras dan putih yang bersih. Selain itu, komposisinya pun juga merata. Selanjutnya adalah Sankei, memiliki warna dasar putih salju dengan corak merah mencolok dan hitam pekat. Komposisi warna pun juga merata. Oleh sebab itu nih, sebelum membeli ikon koi sebaiknya kamu cari tahu dulu jenis apa yang ingin dibeli sehingga kamu akan mengetahui bagaimana warna terbaik untuk masing-masing jenis ikan koi. Ikan koi merupakan ikan yang memiliki corak cantik. Dalam memilih ikan koi yang berkualitas, diperlukan ketelitian dan juga kecermatan. Pada umumnya, ada tiga jenis koi yang sangat populer dan disebut sebagai gosanke atau tiga besar, yaitu kohaku, sowa, dan juga sankei. Jika kamu baru saja memulai untuk berdaya ikan koi, kamu bisa memilih ketiga jenis koi tersebut. Pada umumnya, harga ikan koi yang berkualitas relatif mahal. Namun hal ini sebanding dengan kualitas ikan koi itu sendiri. Selain itu nih, ukuran mahal pun sangat relatif pada masing-masing orang, bahkan harga ikan koi itu sendiri. Pada video kali ini, Furi Garden Koi akan membagikan cara memilih ikan koi yang berkualitas. Penasaran apa saja cara yang harus dilakukan? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Yang kedua adalah bodi koi. Ikan koi yang bagus memiliki bodi yang proporsional, tidak kurus, dan tidak terlalu gemuk. Paling bagus, koi yang anatominya mirip torpedo, jadi agak gemuk di bagian tengah, dan mengecil di bagian kepala dan juga ekornya. Nah, bentuk ini bisa dilihat dari bagian atas ikan koi. Koi merupakan ikan hias yang paling bagus dipelihara di kolam karena ia termasuk ikan yang keindahannya bisa dilihat dari atas atau dari punggung. Di pasaran, banyak ditemui ikan yang bertumbuh gempal, tapi sayangnya memiliki perut yang buncit. Namun, jika kamu membeli ikan koi langsung import jadi Jepang, biasanya perut mereka tidak akan buncit. Yang ketiga adalah warna yang baik. Daya tarik ikan koi adalah dari segi warna. Tapi ini bergantung pada jenis koi itu sendiri. Koi yang berkualitas baik akan memiliki warna cerah sesuai dengan jenisnya. Misalnya saja nih, Kohaku. Dikatakan Kohaku yang bagus bila ia memiliki warna merah terang dan putih bersih tak kekuningan. Kemudian untuk Showa, memiliki warna dasar hitam pekat dengan merah kontras dan putih yang bersih. Selain itu, komposisinya pun juga merata. Selanjutnya adalah Sankei. Memiliki warna dasar putih salju dengan corak merah mencolok dan hitam pekat. Komposisi warna pun juga merata. Oleh sebab itu nih, sebelum membeli ikan koi, sebaiknya kamu cari tahu dulu jenis apa yang ingin dibeli, sehingga kamu akan mengetahui bagaimana warna terbaik untuk masing-masing jenis ikan koi. Yang keempat adalah garis warna. Yang dimasuk dengan garis warna adalah batas antara warna corak. Jadi, koi yang baik itu memiliki garis pembatas yang jelas, tidak memiliki gradasi warna. Perbedaan batas warna merah dan putih misalnya, di situ tidak terdapat gradasi, tetapi lebih tajam perbedaannya. Yang kelima adalah sisik ikan. Setiap memilih ikan hias jenis apapun, pastikan sisiknya masih utuh dan tidak terdapat bintik-bintik warna, termasuk cara memilih ikan koi yang bagus. Jika sisik ikan rusak, ada kemungkinan koi tergores benda tajam atau ada salah penanganan ketika handling ikan koi. Yang keenam adalah sirip. Bagian sirip ini juga penting untuk diperhatikan. Beberapa penyakit ikan dapat menyebabkan sirip jadi grepes. So, kalau melihat ikan koi yang siripnya grepes, bisa jadi karena terkena penyakit. Tetapi hal tersebut belum bisa dipastikan juga, karena bisa saja sirip tersebut terkena goresan atau digigit ikan lainnya. Tak perlu cemas, sirip ikan yang grepes karena gigitan ikan lain biasanya dapat tumbuh lagi dalam beberapa waktu. Namun, jika kamu sudah melihat sirip ikan koi grepes di topo, sebaiknya tidak usah membelinya. Ingat ya teman-teman, tujuan kamu adalah membeli ikan yang bagus, bukan ikan koi yang tergores. Yang ketujuh adalah gerakan gesit. Cara memilih ikan koi bisa dilihat secara sekilas dengan memperhatikan bagaimana cara ia berenang. Apakah gesit, aktif, dan berenang secara berkelompok. Kalau menemukan ikan yang pasif dan menyendiri di pojokan atau tidak berkelompok, ada kemungkinan ikan koi tersebut sedang sakit. Dan sebaiknya jangan memilih ikan koi yang ada indikasi penyakit. Yang kedelapan adalah doyan makan. Ikan yang masih doyan makan merupakan salah satu indikator ikan sehat. Sebaliknya, ikan yang nafsu makannya berkurang, ada kemungkinan ikan sedang mengalami gangguan. Baik itu dari kesehatan maupun mentalnya. Disarankan untuk memilih ikan yang nafsu makannya masih baik. Artinya, saat ditebar pelet, ikan akan langsung respon mencium bau amisnya. Saat ikan masih doyan makan, ikan akan terus dapat asupan gizi sehingga ia tidak akan mudah sakit dan pertumbuhannya akan berjalan maksimal. Yang kesembilan adalah tips tambahan, yaitu sesuaikan dengan budget. Kadang tidak bisa dibohongi, ikan yang harganya lebih mahal memiliki kualitas yang lebih baik secara keseluruhan. Di sini, kamu bisa menyesuaikan dengan budget yang kamu miliki. Jika kamu punya budget lebih dan ingin membeli ikan dengan kualitas terbaik, kamu bisa memilih koi import Jepang dari form ternama seperti Sakai, Maruyama, Nigata, dan lainnya. Kamu tak perlu langsung datang ke Jepang karena dealer khusus ikan import sudah banyak di Indonesia. Yang terpenting nih, pastikan kamu mendapatkan sertifikat keaslian ikan. Ikan dari breeder tersebut mengeluarkan sertifikat autentik pada setiap ikan yang mereka jual. Harga ikan import ini bervariasi, mulai dari ratusan ribu hingga puluhan juta rupiah, tergantung dari ukuran dan juga grade-nya. Kalau memiliki budget yang tak terlalu besar tapi ingin ikan bagus, kamu bisa membelinya dari breeder lokal. Breeder lokal ini juga memiliki kualitas ikan koi yang tak kalah baik dari ikan import. Ikan koi lokal yang berkualitas dapat kamu dapatkan di Puri Garden Koi yang diambil langsung dari breeder ikan koi blitar. Nah, itu tadi bagaimana tips memilih ikan koi yang berkualitas versi Puri Garden Koi. Kalau kamu punya tips lain, silakan tulis di kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat untuk kamu dan sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menonton!